Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel gudang tutorialku Nah pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas mengenai Wabah penyakit kuku dan mulut atau lidah pada hewan ternak sapi Nah dua hari yang lalu Presiden Jokowi itu mengumumkan Untuk lockdown ya atau membatasi pergerakan Perpindahan hewan dari satu daerah ke daerah lain Atau mutasi hewan itu dilarang Dimana di Jawa Timur itu banyak sapi warga yang terkena wabah kuku dan mulut ini Nah untuk kalbar sendiri ya untuk kalbar sendiri Seperti yang kita ketahui itu banyak sapi yang didatangkan dari luar pulau Terutama dari pulau Jawa NTB NTT Nah untuk kalbar sendiri itu seperti yang kita ketahui Pasokan sapi itu sangat menipis ya sangat menipis Kalau memang tidak dibolehkan mutasi atau perpindahan sapi dari Jawa dari luar daerah kalbar Masuk ke kalbar itu sepertinya akan berdampak pada harga ya Berdampak pada harga dimana dua bulan ke depan ya menjelang hari raya idul kurban itu Kalbar membutuhkan banyak sekali hewan kurban terutama sapi Nah jadi bagaimana solusinya Mungkin teman-teman bisa berkomentar di postingan ini Agar bisa mencari solusi di hari raya kurban ini Daging sapi atau hewan kurban itu tidak mengalami lonjakan Khususnya untuk di daerah Kalimantan Barat Oke sekian terima kasih Semoga video ini bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh